Sengaja hari ini kita memindahkan respondents terkait masalah kasus persekusi yang menjadi viral di RedSource. Banyak sekali rakyat media yang terkecil pun bersayang. Sehingga kalau saya menjelaskan satu persatu lama, panjang, dan bahkan saya sendiri banyak kesibukan. Akhirnya saya inisiatif, saya minta Pak Asad Restring juga tepas untuk mengumpulkan perkenalkan media. Sehingga biar jelas semua bagaimana posisi kasus dan langkah-langkah yang sudah dilakukan. Karena sekalian mungkin sedikit saya jelaskan prorologisnya itu terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Desember. Sekitar jam 15.00 tempat Pondok Pinang, Kebairan Lama, Jakarta Selatan, di seberangnya Orang B3. Di mana korbannya adalah anggota Banser, Bepok, Inisial ES, dan Inisial WS. Itu terjadi ketika dua korban ini dari arah Pasar Jumat mau menuju ke arah Bepok, kemudian dibuntuti oleh beberapa orang, kemudian di PKP Jalan Ciputak Raya 1 No. 81, Pondok Pinang, seberang Orang B3. Kemudian anggota Banser tersebut, sempat dilakukan, dipepet juga dengan kata-kata yang agak keras, sehingga pelaku merasa terancam dan merasa terintimidasi. Kemudian dibideokan juga oleh pelaku, kemudian menjadi kiram. Kemudian anggota Banser ini lapor kepada Ketua Banser NU Jakarta Selatan, Saudara Anwar, Muhammad Anwar, kemudian Ketua Banser NU, menindaklanjuti, membukungi Polis Jakarta Selatan, kemudian membuat laporan di Polis Jakarta Selatan kemarin malam, dibuatkan laporannya. Setelah itu kita melakukan langkah-langkah, KASA-SERSE beserta tim melakukan upaya mencari alat putih, saksi-saksi. Sampai dengan saat ini ada empat orang saksi yang sudah diperiksa, kemudian juga kita melakukan koran TKP yang datang ke TKP, mencari alat-alat putih yang lain. Jadi terkait dengan ITE maupun ahli bahasa, terkait dengan kata-kata yang bersifat ancaman maupun yang mengarah ke persekusi. Untuk tersangka sudah kita ketahui wajahnya, alamatnya, kemudian inisialnya. Sementara ini kita akan menentukan supaya mencari tersangka yang berketerangannya. Pada intinya bahwa dari pihak AIMP dan apalaman itu juga mengimbau juga kepada mahasis AIMP, supaya tetap tenang dan kasus ini diserahkan kepada pihak polis yang, misalnya polis yang ke Selatan, menurut proses secara hukum dan semuanya berjalan sesuai dengan koridor hukum, sehingga tidak terprovokasi atau menjadi besar, menjadi sampai terjadi perselisian antara dua kelompok. Karena ini terjadi antara kebetulan saja dua orang bangsa itu, kemudian satu lagi kebetulan mengaku sebagai jawara dari petawi. Itu hanya wakonum saja. Tentunya ini kita proses wakonum-wakonum tersebut bersuai dengan proses kehukum yang berlaku. Saya kira itu rekan-rekan media sekalian, silahkan mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan. selamat menikmati